Intro Selama ini pemotongan sapi kurban seringkali dilakukan di berbagai tempat terbuka seperti pekarangan masjid, musola, sekolah, instansi, dan lain sebagainya. Banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari bahwa hal tersebut sangatlah berbahaya. Selain tidak memiliki peralatan yang memadai, prosesi seperti ini juga memiliki sistem pengamanan yang terbatas. Orang-orang yang melakukan proses penyembelian pun bukanlah seorang tenaga ahli yang sudah teruji dan terlatih. Peralatan yang digunakan pun seadanya saja. Padahal, sapi yang disebeli bukan hanya sapi jinak. Ada beberapa sapi liar yang membutuhkan penanganan khusus agar mau disebeli. Jika tidak diberikan penanganan yang tepat, maka bisa saja sapi itu melakukan pemberontakan yang bisa merugikan warga sekitar. Berikut adalah 5 kejadian sapi yang ngamuk atau kabur sebelum dipotong di berbagai kota di Indonesia. Yang pertama, sapi jenis semental yang dijadikan hewan kurban untuk Presiden Joko Widodo di Surakarta, Jawa Tengah. Sapi dengan bobot sekitar 1,5 ton ini mengamuk ketika akan disembeli. Setidaknya ada sekitar 15 orang yang turun tangan untuk menenangkan sapi ini. Yang kedua, ada sapi masuk ke sekolah. Sapi yang satu ini terlihat memberontak hingga berhasil masuk ke salah satu ruang kelas yang ada di sekolah. Membuat banyak warga sekolah khawatir dan ketakutan. Yang ketiga, sapi yang berukuran cukup besar ini memberontak dan melarikan diri sesaat sebelum disembeli oleh penitia kurban. Para masyarakat yang ada di sana langsung lari kocar-kacir untuk menghindari amukan sapi ini. Bahkan salah seorang kepanitia sampai tercebur ke dalam sungai saking paniknya. Yang keempat, sapi kurban sumbangan dari wali kota Tanggarang Selatan ini juga mengamuk dan melarikan diri saat anggota Polres sedang hitmat menjalankan apel pagi. Sapi berbobot lebih dari setengah ton itu tiba-tiba saja lepas dan berlari membuat para anggota Polres kalang kabut dan menjinakannya kembali. Yang kelima, sapi ini baru saja datang dan akan ditarik menuju tempat pemotongan. Namun sayang, saat ditarik oleh penitia kurban, sapi ini justru mengamuk dan menyeruduk salah satu motor milik warga sekitar. Bukan hanya mengamuk, sapi ini pun melanjutkan aksinya dengan usahanya melarikan diri. Beruntung ya, penitia masih bisa menangkap dan mengikatnya dengan sapi lain. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka pemotongan hewan kurban yang paling aman dan efektif adalah dengan menyebelinya di rumah pemotongan hewan, alias RPH. Hal ini dikarenakan RPH memang menjadi tempat khusus untuk pemotongan hewan, memiliki fasilitas yang lengkap, dikerjakan oleh para tenaga ahli, dan sudah tersertifikasi serta jelas legalitasnya. Oleh karena itu, Sapi Bagus Farm bekerjasama dengan RPH Tapos untuk melayani masyarakat yang ingin membeli dan menyebeli hewan kurbannya di RPH Tapos. Untuk info pemesanan, bisa silakan hubungi kontak perusahaan berikut ini ya. I don't deny there's some strange evolutionary progress going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today, is to have a chance. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!